P.T. Pelindo II Persero IPC mencanangkan pembangunan Terminal Kijing, Pelabuhan Pontianak di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Terminal ini merupakan pengembangan dari Pelabuhan Pontianak. Terminal Kijing dibangun sebagai solusi atas keterbatasan lahan, serta tingginya tingkat sedimentasi sungai yang menyebabkan kapal besar sulit bersandar. Dengan adanya terminal ini, kapal-kapal besar dapat bersandar dan melakukan kegiatan bongkar muat untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat. Terminal ini dikembangkan dengan konsep digital port yang dilengkapi dengan peralatan bongkar muat modern. Pembangunan tahap 1 ditargetkankan selesai dan bisa mulai beroperasi pada tahun 2019. Disini ada 4 terminal yang dibangun, yakni terminal multiguna, terminal curah cair, terminal peti kemas, dan terminal curah kering. Pada pengembangan tahap pertama, IPC membangun lapangan penumpukan, udang, tank farm, silo, jalan, lapangan parkir, kantor pelabuhan, kantor instansi, jembatan timbang, serta fasilitas penunjang lainnya. luas dermaga yang dibangun pada tahap awal yaitu 15 hektare untuk dermaga curah kering, 7 hektare untuk dermaga multiguna, 9,4 hektare untuk dermaga peti kemas, dan 16,5 hektare untuk dermaga curah cair. Sebagai salah satu proyek strategis nasional, Terminal Kijing akan menjadi pelabuhan bersetandar internasional terbesar di Kalimantan. Keberadaannya akan memperkuat konektivitas antar pulau, sekaligus mendekatkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nantinya pengembangan Terminal Kijing akan terintegrasi dengan kawasan ekonomi khusus KEK, yang dapat menjadi pusat pengolahan bahan baku baik di tingkat nasional maupun internasional.